Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa ketika di spasi, nama kontestan kirimkan ke 951. 51 atau? Atau like, Instagram, sebanyak-banyaknya. Ya. Di at? Official MNC TV. Untuk foto mereka bertiga ya. Oke, langsung saja kita lihat tantangan dari Dewan Juri. Dan Dewan Juri akan memberikan tantangan adalah Is Dahlia. Silahkan Mama Is. Oke, kalau malam hari ini aku pengen deh yang menantang kalian master vokal. Master Berta, kasih tantangan ke ketiga kontestan. Tantangannya seperti apa? Apakah mereka bisa melewatinya? Oke. Oke. Kalau kalian dengar bunyi do di piano itu do. 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 Oke. Saya minta dari yang perempuan. Raza, Kota Baru. Kalimantan Selatan. Kalau do, berarti re-nya? Rese. Ambitusi. Re. Re. Mi. Oke, sekarang saya bunyikan. Notenya apa itu? Notenya apa? Notenya apa? Ada yang bisa? Saya hanya notenya di redo. Mi redo. Do, re, mi, redo. Ya. Bagus. Yang ke sana? Kamu berarti saya tantang lagi? Do, re, mi, fa. A-B. Oke, saya turunkan. Saya turunkan. Itu do-nya segini. Do. Do. Ti, la, sol. Sol-nya jadi do. Do. Jangan gini. Do. Do. Oke. Oke. Dengerin. Do. Bagus. Hiringnya bagus. Sekarang notenya apa? Do. Berikutnya. A-A-A-A-A. Ada penonton yang bisa? Do, re, mi, fa, si, re, do. Do, mi, re, fa, mi. Do, mi, re, fa, mi, do, mi, re, fa, mi, so, fa, la, so. Belajar ya. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Kamu pasti untuk masalah prelude atau kalau biasa disebut ral. Ral itu biasanya untuk perkusi. Bukan untuk vokal. Prelude namanya ya. Nah kalau itu kalian sudah ahlinya. Tapi sekarang telinganya yang saya akan uji. Untuk dua ini menirukan cepat sekali. Hearingnya bagus. Tapi untuk menapaki. Untuk memetakan di mana itu notasinya. Itu yang sudah boleh saya berikan acungan jempol pramugara ini. Thank you. Terima kasih. Baik. Apa sih? Biarin. Coba ulang dari do. Ah? Do, coba. Do. Lo. Lo. Oke. Dewan juri masih ada. Mau tes apa lagi dari Mama Is atau sudah cukup? Gimana Mama Is? Cukup deh kayaknya cukup deh. Biar pemirsa menilai tantangan dari Master Bertha tadi. Apakah kalian dianggap bisa atau tidak. Jadi itu termasuk musikalitas? Yes. Oke. Mungkin sebenarnya gini, anak-anak dangdut kan memang basicnya boro-boro mau latihan vokal. Berbeda. Otodidak. Mereka belajar secara otodidak. Jadi memang butuh proses untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Master Bertha. Karena anak dangdut tuh gak lewat sekolah. Betul. Makanya dengan KDI ingin menginspirasi seluruh sekolah. Ajarkan ini dari dasar. Ya. Ya. Jadi gak modal nekat ya Bu ya? Ya. Jadi otodidak tapi kalau dibarengi dengan sekolah itu akan lebih bagus. Oke. Mudah-mudahan di asrama dengan adanya pembelajaran seperti ini akan menambah ilmu kalian. Supaya kalian bernyanyi dan tau not dengan benar. Oke. Terima kasih Dewan Juri. Mungkin ini adalah saat yang tunggu-tunggu. Lehi-p Your. Kemudian juri yang keselamatan nahi yang selamkan. bederim bipolar jaman media ditambah lebih RB、